Yang ketiga, diantara kiat menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan lebih bermakna bagi kita, yaitu selesaikan permasalahan yang terjadi antar sesama kalian. Apakah orang tua dengan anak, ataukah sesama kerabat, ataukah dengan tetangga, dengan rekan kerja, dengan siapapun. Mungkin anda pernah cek cok, ada selisih paham, ada persekitaan, ada sedikit keributan, pertikaian yang terjadi, maka sebelum bulan Ramadan, selesaikan. Kata Nabi SAW, Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu sya'ban, pertengahan bulan sya'ban. Kata Nabi SAW, Allah mengampuni seluruh makhluknya, kecuali dua golongan manusia. Jadi, musyrik orang yang melakukan kesyirikan, maka jangan sambut Ramadan dengan ritual-ritual kesyirikan. Seperti ada sebagian orang menyambut Ramadan dengan mandi, di sungai tertentu, di kali tertentu, dengan ini, ritual ini. Bagaimana dia mengawali Ramadan dengan kesyirikan? Karena ada keyakinan-keyakinan yang menyalahi akidah. Padahal di sini termasuk yang dikecualikan tidak mendapatkan ampunan Allah adalah musyrik. Dan yang kedua adalah musyahin. Ini yang menjadi sisi pendadilan kita dalam hadith. Apa itu musyahin? Pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin yang disebabkan bukan karena faktor agama. Iya. Tapi karena faktor duniawi. Faktor-faktor dianggap sepele pada asalnya. Dalam riwayat muslim, Nabi SAW bersabda, Amalan manusia dihadapkan kepada Allah setiap pekannya dua kali. Yaitu hari Senin dan hari Kamis. Makanya ada sunnah puasa Senin-Kamis. Iya. Kenapa? Karena dua hari ini catatan amalan kita dihadapkan kepada Allah. Makanya Rasulullah ketika ditanya kenapa puasa Senin dan Kamis. Alasannya ini. Aku berharap setiap kali disetorkan catatanku kehadapan Allah dalam keadaan aku sedang berpuasa. Fayugfaru likulli abdin mu'min. Dan setiap hamba yang beriman akan diampuni oleh Allah. Illa abdan baynah wa bayna akhihi syahna. Kecuali seorang hamba yang masih ada permusuhan dengan saudaranya. Fayuqalu utruku hadaini hatta yafi'ah. Dikatakan kepada para malaikat tinggalkan dua orang yang masih bertikai itu. Yang masih bertengkar itu. Sampai keduanya berdamai. Itu riwayat muslim. Kalau riwayat Abu Dawud. Nabi SAW menjelaskan rusaknya hubungan antar sesama manusia. Keributan yang terjadi, persengketaan. Itu dapat mencukur. Dibahasakan dengan al-haliqah. Mencukur apa? Pahala kita. Jadi sayang-sayang. Udah sholat malam, udah tarawih, udah puasa, udah sedekah. Tapi gak mau damai. Iya. Maka rusaknya hubungan ini mencukur pahala anda.